Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat Kembali lagi nih di channel guru abad 21 Media informasi dan edukasi bapak ibu ya Jadi di video kali ini Lagi-lagi kami berangkat dari pertanyaan rakan-rakan guru Min spill jadwal pencairan TPGTW3 real di lapangan Jadi rakan-rakan guru terutama barangkali penerima TPGTW3 Yang pertama kali menerima tahun ini karena baru lulus tahun lalu Minta di share jadwal pencairan atau tanggal pencairan TPGTW3 Yang nyata di lapangan ya Nah barangkali ini disimak baik-baik Karena memang akan ada dua versi sebenarnya Yang pertama kenapa ada redaksi real di lapangan Karena secara regulasi memang ada jadwalnya Tapi waktu penyaluran di lapangan itu juga kadang berbeda ya Sedangkan yang ada di jadwal Tentu banyak faktor Barangkali ada faktor teknis Ini tentu pihak daerah pemerintah yang lebih mengetahuinya Nah kami sampaikan sebagai referensi Sebagai informasi tambahan untuk Bapak Ibu Teri bulan 3 di tahun-tahun yang lalu pencairannya Kapan biasanya ini bisa menjadi contoh Umumnya ada yang sudah pencairan umumnya di bulan Oktober Tapi biasanya kebanyakan itu di November awal Ini salah satunya 9 November 2022 Nah tahun lalu ya Palangkaraya TW3 SD sudah cair 9 November 2022 Informasinya Di postingan teman-teman yang lain Itu juga di bulan November tanggal 19 TW3 Bondowoso cair tadi sore Kemudian di 8 November Juga sudah ada tahun lalu Bapak Ibu Ini dari DKI non-PNS Kemudian ada juga yang di tanggal 15 Desember Bapak Ibu Ya TW3 non-PNS ya Ya non-PNS jenjang SMK Ada juga yang 10 November Nah mandiri TW3 SD non-PNS tadi siap Jadi kebanyakan memang Tahun lalu itu di November awal sudah banyak Ada juga yang di Oktober Tapi itu kami pantau tidak terlalu banyak Kebanyakan itu di bulan November awal Sampai pertengahan ya Jadi ketika ditanya tanggal Maka tidak ada tanggal pasti Bapak Ibu Ya Kalau kita merujuk pada regulasi Yang ditetapkan oleh pemerintah Di Permendikbud Nomor 4 2022 Jadwal pembayaran tribulan 3 itu Dimulai bulan September Bapak Ibu Ini ada tabelnya Dimulai bulan September Jadi pemerintah ketika anggaran sudah masuk ke kas daerah September itu sudah bisa Untuk pembayaran ke rekening guru Jadi tidak ada tanggal patent Pencairan TPG karena Pencairan TPG itu tergantung daerah masing-masing Tapi daerah sebenarnya juga ada aturan yang mengikat Pemerintah pusat Pusat mengeluarkan aturan yang mengikat pemerintah daerah Di pasal 21 Permendikbud nomor 4 itu disebutkan bahwa Pemerintah daerah dilarang menunda penyaluran tunjangan profesi Tunjangan khusus dan penghasilan Dan tambahan penghasilan tamsil ya Melewati 14 hari kerja Sejak tanggal diterimanya Dana tunjangan profesi di Kas umum daerah Jadi daerah sebenarnya Itu diberikan waktu 14 hari kerja saja Dana sudah masuk di daerah Maka maksimal 14 hari kerja Harus sudah ditransfer ke rekening guru Bahkan di ayat 3 pasal 21 ini disebutkan Pemerintah daerah yang menunda penyaluran Dan atau menggunakan alokasi dana Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Dikenai sanksi Sesuai dengan ketatuan perundang-undangan Jadi ada redaksi sanksi Pemerintah daerah bisa Dapat sanksi dari pusat Barangkali dalam hal ini Kalau lewat dari 14 hari kerja Dana ini belum ditransfer ke rekening guru Ya ini sesuai dengan regulasi Kami menyampaikan apa adanya Sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2022 Ya Bapak Ibu ya Ya Jadi Bapak Ibu Sekali lagi Tidak ada tanggal patentnya Ini kembali ke daerah masing-masing Kami sampaikan tadi Sebagai gambaran ya Di tahun lalu itu rata-rata Dicair bulan November Seperti itu Semoga tahun ini bisa lebih cepat Oktober mungkin sudah ada Semoga seperti itu Kita diskusi di kolom komentar Bapak Ibu konten ini Bisa jadi pemantik Untuk bahan diskusi kita Kita sharing di kolom komentar Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!